Setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono hari ini mulai bertugas. Lalu bagaimana dengan kegiatan AHAE di hari pertamanya sebagai Menteri? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Adia Anwari langsung dari kantor Kementerian ATR. Adia bagaimana dengan informasi terbaru? Baik selamat siang sirat dan juga pemirsa TV One. Dan hari ini Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum dari Partai Demokrat atau yang akrabisapa AHAE memang menjalani hari pertama setelah kemarin resmi dilantik sebagai Menteri ATR BPN atau Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Tadi AHAE tiba di Kementerian ATR BPN ini kurang lebih pada pukul 9.30 dan kemudian langsung membuka dan memimpin rapat pimpinan pagi tadi bersama dengan Wakil Menteri ATR BPN yakni Raja Juli Antoni dan juga sekjennya yakni Suyus Windayana. Dan tadi tidak lama setelah melakukan rapat pimpinan AHAE kemudian langsung bertolak menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng karena langsung bertuju ke Sulawesi Utara untuk melaksanakan adanya peresmian dari Bendungan Lolak di kawasan Sulawesi Utara. Ada pun tadi beberapa poin yang sempat dibahas dalam rapat pimpinan diantaranya adalah rencana ataupun juga target 100 hari ke depan AHAE terhitung mulai hari ini dalam rangka jabatannya yang baru menggantikan Menteri ATR BPN sebelumnya yakni Hadi Cahyanto yang telah dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Cawafres Nomor Rorotiga Mahfud MD dan tadi juga ada beberapa poin yang sempat disebutkan dari AHAE sendiri untuk target ataupun juga rencana ke depannya salah satunya adalah untuk bertemu dengan para menteri serta juga Polri, TNI dan juga akan menghampiri begitu dan melakukan komunikasi bersama dengan kejaksaan dan tadi juga ada salah satu menteri yang sempat disebutkan kembali oleh AHAE yakni Menteri atau Menko Perekonomian Arlangga Harta-Arto hal ini disebutkan atau dikarenakan karena memang kementerian dari ATR BPN ini di bawah koordinasi dari Menko Perekonomian yakni Arlangga Harta-Arto dan untuk sekarang memang AHAE sedang berada di Sulawesi Utara menemani juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk melakukan peresmian pendungan lolak untuk sebentar demikian, Syirah saya kembalikan ke Anda di studio Adia Anwar, informasi langsung dari Kementerian ATR BPN Jakarta